Ada permasalahan, ada khidmahkan, Islam itu perlu cinta Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda Bunda, ada pertanyaan nih dari Bunda Suaminya tuh posesif lah yang bisa dibilang ya Tapi Bunda ini mau ikut pengajian sama temen-temennya dilarang Padahal pekerjaan di rumahnya udah beres lah, udah rapi Nah ini gimana nih Bunda? Baik, Bund! Bunda! Ada pertanyaan seorang istri ingin ikut ke pengajian Kagak dibolahin sama lakinya Padahal di masjid, di musholah, di majestal ini mau disaut-sautin Bunda! Udah dipanggil-panggilin kita di musholah Romlah, dateng apa? Gua dirian mulu Ini Pak Romlanya kagak dateng-dateng Tanya sama suami Apa sih sebabnya kita gak boleh ngaji? Bisa jadi gak boleh ikut ngaji Karena emang pengajiannya sesat Salah diri, kajian sesat Istrinya masih pengen ikut ngaji Atau tanya dulu sama suami Kenapa sih kagak boleh ngaji? Oh bisa jadi si suaminya ini kerja di luar kota Pulang seminggu sekali Dateng hari Jumat, hari Senin udah pulang lagi Lah lakinya terlantar, emangnya ikut ngaji Apabila hak-hak itu semua Tidak ada yang menjadi alasan Atau Bunda udah melakukan semua kewajiban dalam rumah tangga Wahai para suami Mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram Kalau seorang suami tidak bisa memberikan hal itu Antri nih istri ke majestaklim Antri nih istri ke pengajian Karena istri tanggung jawab daripada Suami, apa hak istri? Sandang, pangan, papan Kasih sayang Apalagi tuh, pendidikan Tempat tinggal Itu hak seorang istri Makanya Nah bayun, eh komunikasi sama suami Gimana baiknya Insyaa Jangan sedih lagi pokok ya Bilangin Pak Doyen yang berangkat ke pengajian Karena Masya Allah istri yang soleh Dapat menjadi teman Kelak di syurga nanti Amin Iya Itu makanya pahala juga tuh bang Kalau ngantren istrinya ngaji Nah boleh juga tuh bun Besok bilang Kamu ikut deh Iya Kamu ikut ngaji Betul Pakain jilbab sekali ya Gak gitu Maksudnya beda Ikutin sebelah sana Kali Makanya jilbab Bun Iya Bunda Iya Masih ada yang mau nanya silahkan Siapa yang mau bertanya Pak jala colek deh tuh Keserah deh bun Yang ini aja Saya mau Ibu yang pakai baju hitam Semua Buda Semua Iya Silahkan bun Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Saya Ana Dari Prajiris Taklim Nurul Islam Bandung Iya Ibu Ana Mau baper nih bun Iya Boleh Jadi gini Saya punya teman Janda nih bun Nah terus Udah nikah sih Sekarang Nah suaminya ini Ya suka mabuk gitu deh bun Judi Kayak gitu Nah pernah suatu hari Suaminya ini Nyuruh istrinya Minjem duit gitu loh Maksudnya minta cariin duit Buat dia mabuk Buat dia judi gitu Oh Ya terlalu Nah si istrinya ini Nurutin aja bun Karena dia tuh takut diceraiin kan Udah gitu Dia berpikir Mungkin suatu hari Suaminya bisa berubah nih Gitu loh Jadi dia tuh Nurutin nih Apa suaminya minta gitu kan Dicariin lah Gitu Nah itu gimana ya bun Iya Menurut bunda Iya baik Silahkan duduk Makasih bunda Assalamualaikum 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 Masyaallah bun Bunda Manusia berkumpul Di kota Mekah Ajit Kota Mekah itu Penuh dengan berkat Ajit Suami Jangan sampai Salah langkah Ajit Karena itu semua Yang dilakukan Untuk keluarga Dan masa depannya Amin Jadi jangan salah langkah ya Suami-suami Dimana aja berada ya Suami-suami Suami-suami Ya buda Jangan berselimut Atau jangan Apa ya Ngumpet Ngumpet Jangan Menutupi Jangan Bersembunyi Jangan bersembunyi Di sebuah kalimat Istri harus patuh sama Suami Nih hati-hati ya Yang namanya mabuk Yang namanya perjudian Ini adalah Umul khaba'is Apa itu Umul khaba'is Itu induknya Dosa-dosa besar Naudzubillah Mindalik peran Seorang istri Manro aminkum munkaron Falyugayir hubiyadih Kalau memang kita melihat Kemungkaran Rubah Kita sampaikan Itu adalah Dosa Bahkan Jangan sampai Seorang suami Minta kepada istri Pinjem duit Buat modal Saya berjudi Naudzubillah Mindalik Jangan Justru peran kita Seorang istri Untuk menutup Berbagai macam Dosa-dosa yang dilakukan Oleh suami kita Kalau dikhawatirkan Nanti kalau kamu Nggak nurutin kata saya Saya cerai Yaudah cerai aja Kenapa? Karena suami Yang semacam itu Tidak bisa dijadikan imam Suami yang semacam itu Tidak bisa diandalkan Untuk membimbing kita Karena kita perempuan Wajib patuh kepada suami Tapi bukan suami Yang model Begitu Bun Bunda Silahkan yang mau nanya lagi Boleh Bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Ibu Sri Dari Majelis Taklim Menurul Islam Bandung Ibu Sri Limbang nih ya Satu sama Teri Bapar bun Iya nih Gini Suami saya Menyuruh anak saya Masuk ke sekolah Favorit Karena dia punya Wah ini sunapisan nih Favorit Dia punya kenalan Kepala sekolah Suka di kolom gitu ya pak Favorit Sebenar bunda Ada lagi yang mau persetan Boleh loh Ayo Sebelum saya lanjutkan ya Ada yang mau persetan lagi Udah udah Tapi suami saya itu Nyuruh saya nyogok Apakah saya Salah menolak Perintah suami Bagaimana bun Lagi-lagi ini Perintah suaminya Keburukan nih Bunda terima kasih ya Suami bertang Waalaikumsalam Suami perintah nyodok Eh apa tadi Yeay Bunda nada nyodok lagi Nyogok Jadi suami nyuruh Istrinya nyogok Nyogok Di sekolah Favorit 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 Ntar mabok kebanyakan Favorit Favorit Ya bun La'anallahurrasi walmurtasi Allah melaknat orang yang Menyogok Dan orang yang Disogok Dari sekolah aja Udah nyogok Bagaimana ntar mau kerja Buah-buah Jangan-jangan Dari TK udah nyogok Yang harusnya ini Haknya Kuota Misalkan Sekolah favorit Ini 40 orang Ini orang buat orang Yang IQ-nya tinggi Yang pada pinter Kita malah nyogok Malah yang harusnya Porsi itu buat Orang yang memang pinter Murid yang memang Berkompeten Kegeser Sama anak kita Yang mungkin Belum bisa jadi IQ-nya Sesuai dengan Sekolah kriteri akan Zolim Hukumnya Jadi gak boleh Itu dosa Dosa Berdosa Dosa Jika kau melakukannya Tepuk tangan mana Persis taman kanak-kanak Oleh kalian yang kasih tau Sama suami Nasehatin Nih Kita nih pengen dapet Ilmu yang manfaat Pengen punya ilmu yang berkah Pakai cara yang jujur Kalau sekolah dalam 3 tahun itu Dari hasil yang nyogok Masya Allah Selama 3 tahun itu Bisa jadi tidak diberkah disitu Apalagi nih Mohon maaf Banyak juga orang yang pengen Jadi Masuk kerja nyogok Masuk kerja 30 tahun Usia pensiun Usia 58 tahun Itu dalam usia segitu tuh Renggang-rentang Berapa tahun Gak berkah Sampai Gaji-gajinya pun haram Tapi dia masuk ke perusahaan itu Dengan nyogok Cara yang nyogok Oleh kalanya hati-hati ya Makanlah semua yang di alam dunia Yang di muka bumi ini Dengan halal dan baik Gak cukup baik Tapi harus halal Gak cukup halal Tapi mesti baik Halal caranya halal Baik makanannya Jangan makanan yang jijik-jijik Kita makan Itu gak boleh Oleh karanya Ingat di suami Supaya mendapatkan keberkahan ilmu Daripada anak Pakai cara yang jujur Insya Allah Insya Allah Jadi mendapatkan Kendudukan atau posisi jabatan tertentu Dengan cara menyogok Sepanjang dia menduduki jabatan itu Iya Itu mendapatkan hartanya dengan cara yang haram Pula Diberikan kepada anak cucu Pun harta yang haram Nah begitu Karena bisa menggeser posisi orang Iya benar-benar Aduh jangan sampai deh bu Nyogok-nyogok kayak gitu ya bu ya Siti hati Oh iya Tengah duit ini aja Ke keluargaan Oh titip Pada baik Sama ya kayak gitu ya Ditip dah Ditip Biar dimasukin Iya iya Biar dilolosi Cuman beda bahasa aja ya Iya iya Tetap gak boleh bunda ya Damai damai duit damai Iya Sama lagi Banyak ini nih Iya iya Banyak nyodok Itu namanya ngakalin ya Iya iya bunda Bun Iya Bunda Iya Masih ada yang baper silahkan loh Kalau mau nanya Oh itu tuh bang bang Sudah mengangkatkan Orang dalem Sudah dada Else Bang pantun dulu boleh bang Boleh Jalan sehat berbaris-baris Ajib Ada banteng kabur semuanya Ajib Yardah bang Melky yang jadi artis Tetap suami ayah yang paling ganteng Oke gak apa-apa ya Rada maksa tapi oke Gak apa-apa Gak apa-apa ya Ada baris-baris ada banteng Gak apa-apa Bagus ya bu ya Kebalik bang Kebalik harusnya ya Emang rada-rada nyambung Tapi maksa Gak apa-apa Gak apa-apa ya bang Lain kali dikasih ya Rima-rimanya yang bagus ya Kebalik bang Ujungnya kebalik ya Udah dah Yang penting paham ya bu ya Paham-paham Silahkan Elsa Gini bunda Bang Melky Kan Saya udah berhijab Alhamdulillah Tapi suami itu Tiba-tiba suka yang Gak usah pake hijab deh Biar Lebih seksi Gitu Terus nemenin ke kondangan Biar Biar gandengnya enak Saya bangga Punya istri cantik Gitu bang Emang kalo pake hijab Digandengnya gak enak Lo digandeng di leher Apa-apa sih Sama aja yang ngegandengnya Kecuali lo digandengnya di leher Kirang suami kamu Itu namanya piting Beda ya bang Terus-terus Iya saya Nikapinnya gimana nih bunda Menuruti keinginan suami Atau Tetap biarin saya berhijab Dengan keinginan saya Nah Gimana nih ya Persoalannya sangat Sangat apa ya Rumit mungkin Ini banyak banget nih bang Yang tanya kayak gini Pasti nih yang mewakili semuanya Ada juga yang begitu Artinya pengen suami tuh Pengennya Udah lah begini aja Tapi istrinya karena mungkin Udah sering kepengajian Mantesin diri dari pakaian Mungkin begitu Ya jadinya Bagaimana Kita coba setelah yang satu ini ya Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum bunda